Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai mana gitu Halo Nek Ini loh kakek sama tamu-tamu tuh udah bener nungguin Iya aku lagi nungguin Bentar lagi ya Nek Bener loh setengah jam lagi sampai ya Iya Setengah jam lagi Mudah-mudahan tidak macet Iya ya Pak cepet ya pak Kita udah ditungguin di kantor Baik mas Pak ketopraknya Ketopraknya ya Mbak gak pedes ya Silahkan duduk Silahkan duduk pak Masih Kenapa terus jadi begini ya Belum juga ada tiga bulan kerja Dipecat lagi Dipecat lagi Tunggu mbak ya Ketoprak mbak Iya Iya Silahkan duduk mas Iya Gimana anak istriku nanti makannya Belum nanti ibunya Pasti sok mendengar berita ibu ini Sawah Bapak 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 awas Eh sudah Bapak awas Hei Pak Sawah Pak kenapa pak Mbak mas danil Aduh Kamu gak apa-apa nak Enggak Bapak pun gak ada yang luka Aduh Aduh pak gimana dong nih pak Kenapa jadi berantakan begini Kamu gak apa-apa Hati-hati mas Tenang pak Saya tanggung jawab Wah maaf Pak Ya itu mobil tuh Maaf Maaf Eh Allah punya mata Maaf mbak Saya salah Tapi saya akan tanggung jawab Sekarang lagi buru-buru Ini kartu nama saya Silahkan hukum saya disini Eh apa-apaan nih Maaf sih Saya pamit lu Woy Urusannya belum selesai Maaf maaf mas Eh Woy Urusannya belum selesai Lihat dong Udah 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 kita lanjutkan acaranya sekarang kita terima kasih kita lanjutkan acara selanjutnya nah Daniel bagaimana perkembangan perusahaan properti papa kamu di Amerika alhamdulillah sukses dan lancar hebat ya papanya pengusaha properti di Amerika anaknya pengusaha properti di Indonesia semoga perusahaan ini semakin maju di tengah kamu nah Daniel enak perhatiin kamu kayak ecet banget deh deket sama gadis-gadis namanya juga cucu kakek playboy sejati ih kakak cucunya playboy kamu malah bangga sih bukanya dinasihatin supaya bener gitu loh nih daripada jeruk makan jeruk jeruk makan jeruk begini maksud kakek sekarang kamu pilih salah satu calon untuk isi kamu calon istri gawat gua kan mam siap sama komitmen kalau gak dapat jangan berharap kamu bisa meneruskan perusahaan kakek susah amat hei 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 udah lama nunggu lumayan sekali-kali dong kamu yang ngungguin aku biasanya kan aku yang ngungguin kamu udah gak usah ngunggit yang dulu-dulu oh iya kamu makin ganteng aja deh tiga tahun di Amerika kamu juga makin cantik aja setelah tiga tahun aku tinggal ya jadi nyesel mati sih kamu kembal dimana-mana cowok playboy rayuannya maut ya oh iya ada apa sih kok aku nyum ada maksud tertentu ya di pertemuan ini gimana kalau kita balikan lagi kita pacaran lagi kita pacaran lagi oh so sweet aku mau kamu kan tau aku tuh masih sayang dan cinta banget sama kamu terus kita nikahnya gak apa-apa nikah ya ee gimana kalau aku kenalin dulu sama kakek dan nenek selanjutnya selanjutnya gampang kamu tuh dari dulu gak ada ya bumbah ya daniel harrison tapi dilarang masuk kalau mbak mau tunggu disini aja gak mau ah misi-misi dilarang masuk mbak 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 tunggu aja disini dilarang masuk tunggu aja disini mbak 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 tunggu disini aja mbak maaf mbak daniel mbak daniel mbak daniel mbak daniel Bisa pacaran dia kan? Yaudah kita pacaran Kalau gitu kita langsung ketemu sama kakek dan nenek Iya iya aku juga udah lama gak ketemu kakek sama nenek Tapi sebentar Nikahnya kapan? Nikah ya? Eh serius Kenapa sesuatu yang dibawa panjang? Sorry aku ada telfon Halo? Meeting siang ini? Oke oke Send away Iya Din aku ada meeting di kantor Nanti aku balik lagi Nggak Daniel Kenapa sih cewek-cewek pengen buru-buru nikah? Mereka mikir kayak itu gampang apa? Sekarang siapa yang harus gue bawa ke rumah Biar gue bisa tunjukin ke kakek nenek sebagai calon istri pula man Tapi ngapain sih mereka pengen buru-buru nikah? Kamu masih bisa having fun? Daniel? Ya ampuh ternyata pesanan kamu nih Apa kabar? Baik-baik kamu apa kabar? Aku baik Aku baru lulus di tiga sekretaris loh Oh ya? Oh ya Aku denger-denger Kamu lagi cari calon istri ya? Nggak usah jauh-jauh deh Aku aja Aku siapa Jadi istri yang mendampingi suami 24 jam Istri ya? Iya Tapi gue harus balik ke kantor dulu ya Nanti kita ngapain lagi Nia? 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 Terima kasih telah menonton 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 Selamat Salam Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih Terima kasih telah menonton 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 Tau deh, dinikahinnya kapan? Dia juga tahu kalau aku ada gitu. Oh iya, Santi. Ini Salwa. Dia pacar aku. Salwa, ini Santi. Dia mandan aku sebelum aku berangkat ke Amerika 3 tahun yang lalu. Hei! Oh iya, kenalin. Ini cowok suami aku. Namanya Simon. Simon. Saya berat beli. Makannya mesti pakai pisau sama garpu ya? Sendoknya nggak ada. Nggak ada sendok. Ada pisau sama garpu. Jadi film-film aja. Udah, makannya kita jadi film-film. Nasinya nggak ada. Makan stik itu nggak pakai nasi. Pakainya kentang goreng sama sahibra. Mana kenyang. Udah, makan aja. Daniel, nenek mau bicara sama kamu. Berdua. Iya, Nek. Ayo. Nenek kenal apa? Kamu kenal dimana sih sama gadis itu? Salwa maksudnya, Nek? Emang ada apa dengan dia, Nek, ya? Iya, Nenek tuh ngecium sesuatu yang nggak berasa sama dia. Maksudnya, Nek? Kelakuannya itu lu aneh banget. Kayaknya semua itu dibuat-buat. Salwa. Terima kasih. Nek. Tak. 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 sampai nggak bisa nafas ini semua pasti gara-gara kamu tau nggak Nek kalau nggak gara-gara dia Kak Kakak itu nggak bakalan keselah sama nggak bisa nafas begini ah Nek 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 bukan gara-gara dia Nek bukan justru saya berhutang budi sama dia Daniel ajak dia pulang Nenek nggak mau lihat mukanya dia lagi udah pulang sama udah udah lega udah disini aja sekali lagi maafin gue Daniel gara-gara gue makan malamnya jadi kacau justru gue harus berterima terima kasih sama kamu Oh ya masalah ucapan Nenek jangan berada menghati-hati ah santai aja kali Nenek-nenek emang gitu ya itu karena dia khawatir Oh ya kamu yakin kamu mau cuma sampai diantar di sini ya di sini aja rumah gue masuk gang mobil nggak bakalan cukup deh Oh ya ini orang-orang orang-orang kalau lu juga harus berhubungan Semoga gak ketahuan orang rumah Kalau ketahuan bisa gawat nih Tadi kira pergi ke tempat yang macem-macem Sama-sama Untung gak ketahuan Salwa Salwa Sejak kapan Salwa tidur dan ngorok? Selamat menikmati Selamat menikmati Tadi kapan salwa Sampai gak bisa nafas Kak Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Satu cewek Ke Daniel tuh yang lebay Pokoknya aku mau jadi pacar dan calon istrinya ke Daniel Titik Aku mau bilang sama nenek Oke Anak kecil tau apa sih tentang pernikahan Udah deh Kau takut komitmen gak berhak ngomongin pernikahan Mungkin Bapak telat ngomong ke kalian ya Tapi Bapak minta maaf Bapak gak layak Ngasih kehidupan buat kamu Buat kalian semua Karena Bapak sering dipecat dari kerjaan Tenang aja pak Aku kan udah bisa nyari uang sendiri Iya Tapi mestinya kamu Nganjutin kuliah Bukannya malah jualan ketoprak Gak pak Gak apa-apa Berbakti sama orang tua Kan banyak dapet pahala pak Aku suka dong Ibu juga minta maaf ya nak Karena gak bisa bantuin kamu Jualan ketoprak Karena ibu harus bikinin makanan Untuk dititipin ke warung-warung Oke pak gak apa-apa Oh ya Salwa Gimana urusan kamu sama orang yang nabrak gerobak toprak kamu Gak apa-apa pak Besok gerobaknya dateng Dia mau gantiin gerobak kamu kok Oh iya Ini pak Uangnya mau puji pak 50 juta 50 juta bu 50 juta Banyak banget Salwa Dia ngerasa gak enak banget bu Sama bapak Soalnya hampir nyaris Nabrak bapak Malah nabrak gerobak aku Bu 50 juta Pak Ini banyak banget pak gantinya pak Surprise Surprise! Adira, ngapain kamu di sini? Jadi sekretaris pribadi kamu. Sekretaris pribadi? Maksud kamu apa sih? Iya, aku tuh jadi sekretaris pribadi kamu. Aku udah ngamar kok sama kakek Haris dan udah keterima. Oh ya, kalau kamu butuh pacar juga boleh loh. Tapi sayangnya kamu udah punya pacar ya? Patah hati deh. Adira, kamu tuh apa-apaan sih? Bapak kamu sekarang punya perusahaan sendiri. Terus ngapain kamu ngelamar di sini? Jadi sekretaris pribadi lagi. Ih, kamu gimana sih? Aku kan pengen deket sama kamu. Nih ya, waktu sekolah, kita satu sekolah. Waktu sekampus, kita juga sekampus. Nah, sekarang aku sama kamu sekantar bareng. Kan asik, ya Niel ya? Asik, ya asik banget. Tapi aku dulu ada. Kamu mau kemana? Aku dulu ada meeting. Daniel, Daniel. Aku dulu ada. Daniel. Nah, disini baru tempat dagang yang aman, Salwa. Daripada kamu dagangnya di tikungan, kan bahaya. Wits, iya pak. Disini lebih rame pembelinya. Itu aja tuh, belakangnya perkantorannya gak? Iya, iya, iya. Bagus nih. Ya, Salwa. Kalau gitu bapak pulang dulu ya. Mau bantuin ibu bikin kue pesanan orang. Iya. Nanti sore, bapak balik lagi kemari. Buat bantuin kamu nutup dagangannya, ya. Iya, iya. Hati-hati, pak. Iya, iya, iya. Ketabrak, ketabrak, ketabrak. Ayo. Makan siangnya kok belum dimakan sih, kek? Makan seperti itu setiap hari. Kakek bosan. Kakek maunya makan apa? Apa ya? Gimana kalau kita makan di luar? Baik, baik. Ayo, kita makan pekerjaan. Tiga ya? Iya, iya, bentar ya, bentar ya, mas. Tunggu ya, tunggu ya. Tunggu ya, tunggu ya. Tunggu, tunggu deh. Duduk-duduk lomba, ya. Tunggu ya. Iya, iya, duduk ya. Itu kan Daniel sama kakek Haris. Waduh, gimana dong nih? Gak main lagi deh kesini. Ketabrak, ketabrak dua. Satu cabainya satu, satu cabainya tiga. Inci, inci, inci. Kenapa pakai topik keranjang? Ini keranjang plastik. Mulutnya pakai tube juga. Mungkin mulutnya bau kali, Kek. Ha, 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 ha. Maksimu. Ini ketabrak. Ketabrak terlezat yang pernah kakek makan. Maksimu. 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 Mbak, saya bayar. Eh, bentar kembaliannya. Kembaliannya ambil aja, Mbak. Gak apa-apa. Dek, topraknya enak sekali. Atur, Nuhun. Atur, Nuhun. Tukang degang tadi aneh banget, Dandenanya. Eh, bentar kembaliannya. Kembaliannya ambil aja, Mbak. Gak apa-apa. Tapi tangannya lus banget. Suaranya juga kayak gue kenal. Dandenanya. Ya, oke. Kapan kamu ajak sawah ke sini? Kakek pengen ketemu. Salah, Eke. Salah sekarang pindah ke Amerika, Kek. Dan terusin kuliahnya di sana. Amerika? Jadi kamu ditinggal. Mana bisa sih pacaran jauh-jauhan begitu. Udah, putusin aja. Cari aja yang deket sini. Jadi kalau mau ketemu itu gampang. Nek, Daniel cuma senang sama sawah. Gak ada yang lain? Bisa aja, Kek. Masih banyak kok gadis yang lebih baik dari Salva. Ada Santi, Dina, Adira. Terus, cewek siapa lagi tuh, Daniel? Cewek yang mau ini sama Daniel itu kan banyak banget, Kek. Mas, Mas. Maaf. Kalau pedagang atau perke yang biasa jualan di situ, dimana ya? Si Salwa ya, Mas. Udah pindah, Mas. Pindah? Pindah kemana ya? Wah, saya kurang tahu tuh. Rumahnya tahu? Gak tahu juga saya, Mas. Kemana lagi gue nyari Salwa? Piku banget sih kenapa waktu itu gak minta nomor handphonenya ya? Makasih, Mas. Oh iya, sama-sama. Gimana, Mas? Selamat siang, Ibu. Ada yang bisa saya bantu? Mau ketemu Pak Danielnya ada. Oh, Pak Danielnya sedang keluar ruangan, Ibu. Ah, yaudah deh. Saya titipin ini ke Mbaknya aja ya. Bilang dari Salwa. Oh gitu, Ibu Salwa ya? Iya, Makasih. Sama-sama, Ibu. Oh iya, Pak Danielnya teman-teman. Mas. Sama-sama. Nah, itu Pak Daniel. Danil. Makan siang, yuk. Hajira, ini di kantor. Jangan pegang-pegang tahan, dong. Ya, kalau gitu sama karyawan. Oh iya. Hajira, akhirnya aku udah makan. Ya, Daniel gak asik nih. Satu kali lagi ya. Sama-sama. Permisi, Pak Daniel. Ada ketipan untuk Bapak. Iya, maaf, Mbak. Sama-sama. Daniel, ini barang-barang yang lo beliin waktu itu. Gue kembalinnya karena gak termasuk dalam perjanjian kita. Sebab uang 50 juta pemberian lo waktu itu udah cukup. Makasih ya. Salwa. Daniel. Daniel. Daniel, kamu mau kemana. Daniel. Daniel, kamu tuh cari yang siapa sih? Aduh, udah gak? Ayo masuk aja. Ayo, Niel. Udah, Bu. Biar aku aja ngurusin. Udah gak apa-apa. Kan Ibu harus bikin gue besok. Ibu harus istirahat ya. Udah. Ibu belum nantuk. Ibu belum nantuk. Ya ibu, cepat aja. Makanya, Salwa. Nanti itu kamu jangan kayak ibu ya. Ibu kamu itu salah pilih suami kayak bapak. Makanya kamu nanti tuh kalau pilih suami tuh harus hati-hati supaya hidup kamu terjamin. Enggak susah kayak begini kamu harus banting tulang jualan ketoprak. Bapak itu kalau ngomong sembarangan. Walaupun bapak orangnya sembarangan, tapi sampai kapanpun ibu gak akan pernah misal jadi isinya bapak. Maca sih. Jius. Mencocok itu ibu. Iya, Kak. Kalau cari suami yang waktu itu beliin barang-barang mewah ke kakak itu. Siapa tuh? Enggak, Bu. Ini Ryo. Aduh, ngomongnya sembarangan. Enggak-enggak. Dia bercanda. Enggak usah dipikirin ya, Bu. Sangat memikirin, siapa tuh? Membiarkan rasa. Halo, Kak. Nek. Oh, halo. Selamat, Kak. Dari mana ini? Dari mana? Dari rumah. Cari Daniel, ya? Iya, Nek. Kak Daniel ada? Ada tuh di kamarnya. Masuk aja. Oke, makasih ya, Nek. Ngapain itu Dina disuruh masuk ke kamar Daniel? Daniel itu kalau moral cuma pakai kolor. Apalagi kalau baru mandi. Cuma handokan doang. Cuma coba. Udah deh, Kak. Tenang aja. Dia walaupun dia itu pleboh ya. Tapi Daniel itu masih gak ngawur kok. Masih cukup sopan sama perempuan. Lagian, Kak. Daniel itu kan menganggap Dina itu masih anak-anak. Anak-anak gimana? Dia mengejar-ngejar Daniel. Pengen cepat dikawin. Aduh, udah deh, Kak. Itu cuma khayalan anak kecil. Biasalah khayalan anak perempuan yang sungai jelas gitu loh. Aduh. Tapi, Kak. Bisa juga loh kalau si Daniel itu kawin sama Dina. Hah? Dina itu kan masih kecil. Aduh. Jadi masih gampang diatur. Dina ini ngawur, ngawur. Suruh keluar dari kamar. Biarin, biarin. Ini gimana sih? Kak Daniel? Kak Daniel lagi mandi ya? Pasti buat aku nih. Cobain, ah. Salwa. Salwa. Salwa yang waktu itu Kak Daniel aja ke sini ya? Anak kecil mau tawa aja. Ih. Kak Daniel, mumpung lagi libur weekend, kita jalan-jalan yuk. Jangan bilang gak mau. Aku gak suka. Iya, iya. Aku mau ganti baju. Iya. Keluar dulu itu. Jalan-jalan ya? Iya, iya, iya. Aku jalan-jalan. Halo, Mi. Hah? Gaunnya bagus gak? Loh, Din. Kamu pakai gaun siapa? Gak tahu, Dine. Tadi sih pas aku pakai gaun ini, Kak Daniel langsung manggil aku salwa. Nek baru ingat sekarang. Memang gaun ini dipakai salwa malam itu. Tapi, aku nemu gaun ini di kamar Kak Daniel, Nek. Nek, sahwa kan pergi ke Amerika. Jadi gaun ini tinggal untuk kenang-kenangan. Ih, segitu cintanya sama gadis itu, sampai-sampai Daniel itu kehilangan akar, Kak. Masa kaunnya itu sampai disimpen? Gak bener ini, Kak. Gak bener. Justru ini bener. Berarti Daniel betul-betul mencintai salwa. Berarti, petualangan Daniel sebagai playboy bisa cepat berakhir. Tunggu, tunggu. Maksudnya, Kak Daniel mau ditinggal pacarnya yang namanya salwa itu pergi ke Amrik. Iya, betul. Berarti aku bisa pacar, Tunggu sama Kak Daniel. Asik. Akhirnya. Oh, oh, Kak Daniel. Kok mau pergi sih? Kak Daniel. Kak Daniel. Gimana sih, Daniel? Kasian, Tunggu. Gak apa-apa. Piju motor ya? Helping juga. Gak apa? Gak pakai mobil, Pak? Enggak, enggak. Seburuk-buruk. Kak Daniel. Kok mau menginggalkan sih? Kak Daniel. Eh, Kak Daniel. Astaga. Itu kan salwa. Ternyata dia pindah ke tempat sini. Berarti pedagang ketoprak yang waktu aku beli sama kakek Haris itu salwa. Artinya dia tahu dong kalau gue pernah kesini. Rupanya salwa sengaja sembuhi waktu itu. Iya, 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 mbak. Jangan lupa ya. Oh, iya, 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 bentar ya. Sabar ya. Sini aku bantuin. Aduh, maaf ya, mas ya. Gak apa-apa. Pembelnya lagi banyak banget nih. Jadi, biasanya ada yang bantuin. Biasanya saya gak keteteran kayak gini nih. Duh, tinggal masnya doang nih yang belum saya layanin. Mas, mohon ya. Maaf ya, mas ya. Saya gak mau ketopraknya. Saya mau mbaknya. Daniel. Main mah di sini. Salwa kamu apa kabar? Kemarin kenapa aku kesini sama kakek kamu hanya apa-apa ambil. Sorry, sorry. Gue gak enak sama kakek Haris. Taruh diomelin habis-habisan. Gara-gara ketahuan pacaran bohongan sama gue. Let's make it. Sini aku. Iya, iya, makasih ya. Makasih ya, mbak. Danil, danil. Tepatnya mau dipakai pedagamanya, panil. Oh, biasanya bapak nih yang bantuin gue. Masuk lagi di rumah, masin aku. Itu kok keadaannya? Tapi ngapain dia dari deket gerobok tukang ketoprak? Saat kau temukan aku. Saat ku temukan engkau. Aduh, kau dimatikan sih. Tapi orang itu benar-benar mirip. Danil deh. Terus motor lo gimana? Motor bisa di pinggir. Hatiku selalu damai. Penuh cinta. Bapak baru aja mau nyusul kamu, Salwa. Ini siapa? Bu, bu. Jaring-jaring ya. Asal kok bu cowok. Belum ke rumah. Bukan siapa-siapa, bu, pak. Cuman aku membeli aja kok. Pulang aja. Udah-udah. Sekarang silahkan masuk. Daniel, nama saya Daniel. Iya, iya, Daniel. Masuk, masuk. Pulang aja, pak. Ajak masuk. Udah, masuk. Masuk sana. Kayaknya pernah ketemu anak itu, ya. Dimana ya? Membiarkan rasa itu. Sampai jumpa. Stop. Salwa, aku mau lanjutin kontrak kita. Kayaknya kakek mulai sayang sama kamu. Enggak, enggak, enggak. Gue enggak mau. Kenapa? Kurang besar bayaran, ya? Mau aku tambahin? Ya, misalnya bukan itu. Tapi gue enggak bisa. Libur dagang terus-terusan. Jadi cuma itu alasannya? Ya, bukan apa-apa. Gue kan libur dagang cuma hari minggu. Yang enggak enaklah. Buka tutup, buka tutup. Ntar membeli heran lagi. Ntar akhirnya enggak mau beli ketoprak gue lagi. Salwa, kamu bisa mendapatkan uang yang lebih banyak dari aku. Dan itu untuk modal kamu bikin rumah makan yang lebih besar. Gimana? Assalamualaikum, Kak. Waalaikumsalam, waalaikumsalam. Sudah pulang dari Amerika, ya? Amerika. Kemarin, Kak. Salwa memutuskan untuk kuliah di sini, katanya. Biar bisa dekat sama aku. Oh, iya. Iya, Kak. Nih, tanaman sirsak buat kakek. Buat menuhin kebunnya. Iya, terima kasih. Kebetulan kakek senang sekali sama sirsak. Mudah-mudahan buahnya bagus-bagus, ya? Bisa aja ya, loboongnya. Kenapa saya yang kakek sakit, ya? Sini-sini, kita ke bangku belakang, ya? Biar aku obatit. Bentar ya, Kak. Yuk, ya. Tahan. Yuk, Kak. Eh, loinjek kaki gue aja terus-terusan. Yang punya ikirian. Iya, sorry, sorry. Kamu kalau nggak diingatkan pasti keceplosan. Ini kan gue kasihan sama kakek Haris. Dipoongin mulu sama lo. Yaudah, ini kan demi kita. Tuh, Nel, lihat. Kak Daniel mau ngambah mesra-mesraan sama cewek lain. Kak Daniel lebih setuju sama aku. Sabar. Kamu itu kan udah Nenek anggap jujur sendiri. Dan Nenek yakin, Kamu pasti akan jadi istri Daniel. Jadi cucu mantu menek. Mau banget, Nek. Karena walaupun aku baru si SMA, Tapi aku udah siap nikah. Apalagi sama ke Daniel. Bisa aja. Nenek, nambilin aku nasi doang. Kauknya juga. Pagi. Udah, nanti kamu gemuk. Daniel, Besok ajak sawah ke pesta kakek, ya? Iya, kakek. Aduh, kuih gak mau ikut, ah. Ntar gue malu-malu, yuh. Kuih takut bertindak yang aneh-aneh. Iya, kamu tenang aja, ya? Kedanil, aku ikut ya. Ikut aja. Makasih ya, udah nganterin gue pulang. Sama-sama. Gue masuk ya. Salah, tunggu. Lo mau ngapain gue? Kamu ngapain sih nomor aku? Iya, lo ngapain? Nih. Ini. Maaf, maaf. Gue kira lo mau... Mau cium kamu? Ya, gak mungkin lah, Salah. Sekarang perjanjiannya, Tidak boleh ada kontak fisik. Kecuali pengen tangan, kan? Iya, 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 bener. Yaudah deh, gue masuk ya. Salah. Selamat istirahat. Eh, eh. Lo ngajakin gue kemana? Lo bisa baca ya? Ini adalah sekolah kepribadian. Jadi nanti aku akan ajak kamu sering-sering untuk datang ke pesta yang akan dihadiri oleh klien bisnisku. Jadi aku rasa sekolah kepribadian ini cocok botong. Banyak pertanyaan buat otakmu jadi pusing. Eh, 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 maksudnya apaan nih? Bunda, ya. Tidak sesuap, apalagi teroris. SKKBN, BWP, KTP, SIM, A, SIM, SEI. Semua aja, walau sekucu untuk buku penuh. Tantau. To the point saja. Kalau kamu cinta, jangan-jangan pakai lama. To the point saja. Kalau kamu suka, jangan-jangan pakai lama. Jangan-jangan pakai lama yang selalu menikah atau single. Yang masih tidak punya istri atau poligami. Jangan biarkan diriku selalu menunggu. Tanpa kemastian seperti memimpin teraku. Walau angin, walau pertin, walau hujan. Percayalah sayang, ku tak bisa ibu, tetap biasa. Leave on To the point saja. Kalau kamu cinta, jangan-jangan pakai lama. To the point saja. Kalau kamu cinta, kalau kamu cinta. Jangan-jangan pakai lama yang selalu menikah. Lihat, mereka semua padahal. Lihatin gue, ya? Lihatin akulah. Kan malam ini aku pangeran, ya? Kamu yang jadi OPKB-nya. Siapa bilang gue OPKB-nya? Eh, lihat sekarang. Gue udah berubah jadi Cinderella, nih. Itu pacarnya Daniel kayak gue pernah lihat, deh. Tapi di mana, ya? Kak Daniel? Dina? Daniel? Dira? Daniel, aku bareng kamu, ya? Habisnya aku nggak kenal siapa-siapa di sini. Ya? Iya. Masih. Daniel? Oke. Nek. Awas. Silahit. Iya, neng. Daniel? Santi. Tidak. 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 Simon Allah, enggak aku aja deh Kamu masih cintakan sama Daniel Kalau kamu terus-terusan cemburu kayak gini Aku bisa cinta lagi sama Daniel Oh iya, bagus dong Kalau gini kita putus Dan kamu bisa balikan sama Daniel Sati, kamu kenapa? Simon, Daniel Dia mutusin aku Dia cemburu sama kamu Dia pikir Aku masih cinta sama kamu, Daniel Sekarang gini Kamu cari Simon Dan jelasin kalau semua tuduhan itu enggak benar Tapi tuduhan Simon benar Aku masih cinta sama kamu, Daniel Santi, maaf, aku enggak bisa Daniel Salwa mana nih? Gara-gara curhat sama Santi Sampai selalu kelupaan Mbak, 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 mbak Lihat ke Daniel enggak? Mbak, mbak Emangnya gue mbak lo apa? Emang kalau kayak mbak Mbak Salwa Ternyata kamu disini Aku dari tadi nyariin kamu Gue sengaja menghindar dari lo Yang enggak enak lah Lo lagi mesra-mesraan sama Santi Balikan ya, kalian Balikan? Kita enggak balikan Dulu kan kita pacaran 3 tahun Jadi enggak gampang Lo pengen perasan kita masih-masih Yah, selamat deh Kenapa enggak lo ajak Santi aja kesini? Kok lo jadi sewot? Ingat Hubungan kita itu hanya sebatas pacar kontrak Jadi lo enggak berhak ngelarang gue Untuk bergaul sama siapa aja Enggak perlu lo tegesin Mulai malam ini Kontrak pacaran kita, Shay Astaga Ternyata mereka cuma pacaran kontrak Enggak bisa Yang berhak memutuskan hubungan kita ini Hanya aku Bukan kamu Lo cari aja sana Cewek yang bisa dijadiin pacar kontrak lo Tunggu Ini bayaran kamu Conil Sesuatu yang telah hilang Di dalam hidupku Tak akan mudah terganti Dengan yang lainnya Sering kali terlintas Di dalam perangku Kau tetap yang terbaik Di dalam hatiku Terlalu Salwa, aku mau minta maaf kalau japan aku semalamnya ketika Tinggalkan aku Aku tak selalu Mau Tertamu Kusuh Oke, Kak Ada apa? Saya panggil OB kok kamu yang enggak tahu? Ya, enggak apa-apa Kakek emang butuh apa? Kakek mau makan betoprak Suruh OB itu Beli di panggalan teknik air sana Oh, yaudah Kalau gitu Aku aja yang beli Tuh, enggak apa-apa Enggak apa-apa, Kak Tenang aja Kakek kan udah aku anggap kakek aku sendiri Enggak udah tunggu sebentar ya, Kak Iya, terima kasih Pasti itu deh ketoprak ini musuh kakek Salwa, jadi ternyata dia tukang ketoprak Dan, Daniel Nah lo, mbak Kok pake nyipratin air, mbak? Banyak hantu, mas Di sini, mas Hantu Biar-biar aku bantuin Sawah Sawah Kurang ajar Tiga-tega-teganya sudah nipu saya Antar saya kesana Pasti, Kak Kamu enggak apa-apa? Iya, empat sini Udah, sini aku mau batin kamu Kamu usah nge-gel Udah, sekarang Sekarang biar aku ngelain pelanggan ya Emang lo bisa? Sekarang kamu kasihin truk siapa aku ya Hantu gini juga aku bisa kok Kakek Kakek Tega-teganya kalian bohongin kakek sama nenek Kek Kami enggak bermaksud untuk Bermaksud apa? Kamu sawah Kamu sebagai perempuan Kau mau jadiin pacar kontra Daniel Senang bohongin kakek sama nenek Senang? Kakek, maafin kami kakek Kami kakek Kami enggak bermaksud Bermolong Kalian berdua sama aja Lepasin Kakek Ini sepenuhnya salah saya Dia enggak tahu apa-apa Aku yang memaksa dia untuk menerima kesepakatan itu, Kakek Kalian berdua tega mempermenang kakek sama nenek Kalian berdua tega mempermenang kakek Kalian berdua tega mempermenang kakek Kalian berdua tega mempermenang kakek Kakek Ini pupuknya terbuat dari apa sih? Kalo pupuk kompos itu dari dedaunan kering Kalo pupuk kandang ya dari kotoran kambing sama sape Aduh Kakek, maaf ya kakek Enggak usah, gak usah dipersih Macem-macem aja nih anak Aduh, maaf kakek, maaf Dibilang gak usah Udah gak usah, gak usah Kakek bisa sendiri Ya ampun Daniel Pantesan waktu pertama kali nenek Dikenalkan sama gadis itu Perasaan nenek tuh gak enak banget Bener kan pilih nenek? Ternyata cewek itu cuma pacar kontrak Kenapa sih kamu cari cewek buat pacar bayaran, hah? Kenapa? Aku gak suka sama Dina, nek Emangnya kamu cinta sama Salwa, hah? Padahal Dina itu suka banget loh sama kamu Kenapa kamu gak coba pacaran sama dia? Siapa tau cocok Dina, jangan bilang kalau kamu suka beneran sama Salwa Enggak, siapa juga yang suka sama Salwa Udahlah kakek, jangan suka tebak-tebak manggis Mana mungkin si Daniel itu suka sama perempuan yang penjual ketoprak Hah? Udah deh kakek Bisa-bisa nenek jadi jantungan nih Membiarkan rasa itu tumbuh dan tubuh Gimana masakan gue? Enak kan? Hmm Enak, enak banget tuh Enak kan yuk? Enak banget Kamu cobain deh Cobain deh Asik, akhirnya disopin Daniel juga Ups, asing banget Kayaknya punya kamu aja deh, Niel Cobain punya aku deh Enggak, enak, enak Cobain ya Gimana? Enak? Enak kan? Gimana enak kan? Enak kan? Enak kan, enak? Enak kan, enak Enak kan, enak Ayo makan, 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 makan lagi Sayang, aku bahagia banget Akhirnya, kita bisa pacaran lagi Aku janji deh Aku gak bakal desek-desek lagi kamu buat nikahin aku Jadi Kamu tenang aja Halo, aja Sayang, aku terima telepon bentar ya Halo, sayang Iya, sorry Aku pikir tadi kamu ajeng temen aku Oke, kita ketemu di tempat biasa ya Ya, sudah Sayang, aku pergi ke toilet sebentar ya Ini sati ngapain aja sih di toilet Danil Kalau kamu tuh gak cocok sama Santi, Dina, atau Adira Tenang aja, nih Nenek masih punya banyak loh Salon kandidat beristri kamu Salon pacar dulu kali, Nek Iya, iya, takut banget sih Dengan kata istri Gimana, gimana Ada yang cocok, Kak? Gak ada yang cocok, Nek Masa segini banyak Gak ada yang cocok Ya, minimal Ketemuan dululah, ya Kamu mau balik lagi sama siapa, kan? Gak apa-apa Walaupun dia cuma Anak seorang pedagang toprak Yang penting Hatinya yang baik Nek Cinta gak bisa dipaksakan Duh, kakak ini gimana sih? Masa mendukung cucunya Berjodoh sama tukang ketoprak? Ih, tukang bohong lagi Nek, udah Nggak usah nyalain Salwa Di sini aku yang salah Aku yang memaksakan dia Untuk menerima kontrak itu Tuh, kan? Belagiin Salwa lagi, kan? Daniel sekarang jatuh cinta Iya, kan? Enggak Makasih, jangan bohong sama kakek Daniel, ngapain lo? Pagi sih, ibu Kau perklah Nanti malam aku mau ngajakin kamu ke rumah Menangin kakek sama nenek Enggak Gue yang ngamak Kenapa? Nggak mau lah Sain Assalamualaikum 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 Bapak Wah Berduaan di sini Ini, ibu bauin makanan Iya, bu Saat kau temukan Makan berdua, ya? Iya, makan sama-sama aja Saya langsung pulang aja, ibu Bapak Saya pamit Hah? Saya ada yang mau kemana Sini aja, bu Salwa Nanti malam kamu siap-siap, ya? Aku mau ngenalin kamu sama kakek, nenek Enggak Enggak Gue enggak mau Sekarang mau atau enggak Aku akan tetap cinta kamu Aku mau kenalin ke kakek dan nenek Sebagai calon istri aku Saat ku temukan kamu Hah? Itu umben lo mau komitmen Kalau sama kamu, aku mau Sampai gue siap, gue mau Sumpah demi apapun Kalau aku sama kamu, aku mau Penuh cinta Bagus Bagus itu Itu namanya lelaki sejati, Daniel Akhirnya ngaku juga kan kamu Kalau selama ini kamu macarin anak saya itu Sebagai pacar bayaran, ya kan? Itu yang Bapak tunggu-tunggu selama ini Pak Pacar bayaran Jadi bener Yang Bapak bilang Jadi Salwa Cuma dijadi pacar bayaran si Daniel Kurangannya Eh, ibu, ibu, ibu Apa sih, Pak? Ibu, ibu berhak marah terhadap saya karena sifat saya kepada Salwa Tapi jujur Sekarang Saya benar-benar jatuh cinta sama anak ibu dan Bapak Sama Salwa Bapak gak mau pukulin Daniel Hah? Mukulin Daniel? Marah sama Daniel gitu? Gak lah Ngapain marah sama Daniel ya, Daniel? Ngabis-ngabisin energi aja Lagian kalau Bapak ikutan mukulin Daniel kayak ibu kamu tadi Paling-paling kamu juga yang lindungin, ya kan? Terus Bapak mukulin kamu gitu Enggak lah Enggak lah Buang, ibu, ibu, ibu Salwa Salwa Salwa, kita ada janji ketemu kakek dan nenek aku loh, Salwa Salwa Pacar bayaran, jadi bener yang Bapak bilang Jadi, Salwa cuma dijadiin pacar bayarannya si Daniel Uang, ibu, ibu, ibu Bapak Tapi aku akan tetap menunggu Sampai kamu keluar Salwa 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 Kalau bener-bener hari ini kamu gak bisa keluar dan nemuin aku Aku akan balik lagi kesini Dania Kenapa muka kamu seperti itu? Salwa Kayak masih benci sama aku, kake Dia gak mau nemuin aku Udah lah Daniel Lebih baik kamu nyerah aja Cari aja gadis yang lebih baik dari Salwa Nek, tapi sekarang aku udah bener-bener jatuh cinta sama Salwa Gak ada yang bisa ganti dia Daniel Kalau seperti itu kemauanmu Kakek sama nenek menyerah Tapi mana Nyatanya Salwa gak seneng Kakek nenek Ketopraknya udah siap Salwa Salwa Kamu udah disini? Iya Kamu udah maafin aku? Udah, udah, udah mau maafin Eh, Salwa tidak cuma sudah memakas Tapi dia juga sudah mau menerima Tangan sebuah salwa di suatu Serius? Eh, berjuta-juta rin Jadi nenek udah setuju? Oh, sudah tentu Nenek setuju Harus ku sadari Ku telah jadi milikmu Saat kau temukan aku Saat ku temukan engkau Terasaran penuh cinta Terasaran penuh cinta Aku yang telah menerima Membiarkan rasa itu tumbuh Dan tumbuh Aku yang telah Menumbuhkan cinta di dalam Hati itu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!